Intro Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia Dan di video kali ini aku bakal review Bright Tea Glowing Under Arm Dia ini adalah krim untuk mencerahkan lipatan-lipatan Yang warnanya gelap Terutama itu diketian Tapi dia juga bisa dipake di tempat-tempat lain Seperti selangkangan, dilutut, siku Dan lipatan-lipatan lain yang gelap Nanti aku bakal bahas ingredients ini Dan juga nanti kita bakal liat before-afternya di aku Sebelum kita ke videonya Don't forget to like, subscribe Dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku Biar kamu gak ketinggalan info terbaru Seputar skincare dan juga makeup So don't forget to like and subscribe Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja ke videonya Nah aku mau disclaimer dulu Jadi tuh aku gak pernah yang namanya pake krim pencerah ketiak Atau lipatan-lipatan lain Atau cat take care dan segala macem Aku tuh belum pernah bener-bener seumur hidup aku Jadi aku tuh gak tau cara kerawat ketiak yang bener tuh kayak gimana Jadi bayangin aja sekarang umur aku 23 tahun Dan sampe kira-kira tahun lalu Itu tuh aku masih Cara aku nyukur ketiak aku tuh pake cukuran Pake shaving gitu Dan ternyata aku baru tau kalo misalnya shaving Itu ngebuat ketiak kita hitam Dan skin tone aku itu adalah kuning langsat Jadi aku tuh gak bening Aku tuh ya kuning langsat pada umumnya Jadi kalo misalkan kalian liat aku juga gak natural punya ketiak yang cerah gitu tuh enggak Enggak Justru aku tuh kayak mau disclaimer itu sih Tapi selama ini aku tuh lumayan jarang pake pakaian yang sleeveless gitu Jadinya aku belum apa ya Belum ada urgency dari diri aku untuk ngerawat ketiak aku Makanya selama ini aku pikir kayak oh yaudah fine-fine aja Aku personally udah pake dia Aku punya 2 botol Dan aku udah pake sekitar 2 minggu lebih Jadi ini yang ini udah mau abis Udah jelek gitu botolnya Dan ini yang satu lagi udah mau abis Nah pengalaman aku pake ini Aku merasa ketiak aku udah sedikit lebih cerah Tapi sekali lagi kalian gak bisa berekspektasi Hasil yang langsung cerah bening gitu Gak bisa Karena urusan mencerahkan-mencerahkan ini tuh emang gak butuh waktu Justru kalo misalkan kalian bisa cerah dalam waktu instant Itu kalian harus curiga tuh ada apa gitu So far so good di aku Udah keliatan mencerahkannya Yang aku suka lagi Jadi dia tuh selain mencerahkan gitu Dia tuh bisa ngurangin bau badan gitu Jadi selama aku pake dia nih Sesungguhnya aku gak pake deodoran lagi Tapi gara-gara aku juga gak keluar rumah sih Wanginya tuh enak gitu Dan memang bisa ngurangin bau badan kita juga Tapi ngurangin bau badannya itu Gara-gara dia punya wangi yang khas gitu ya Jadi kalo misalkan kalian tetep mau pake deodoran Itu bisa habis pake dia Jadi tahapannya pake dia dulu Baru habis itu kalian lanjut pake deodoran Sekarang kita masuk ke ingredientsnya Kenapa sih dia bisa mencerahkan? Nah kalo misalkan kita liat dari ingredientsnya sendiri Yaitu punya 2 bahan pencerah Ada niacinamide dan juga ada glutathione-nya Makanya bisa ngebuat lipatan-lipatan Atau bagian yang lebih gelap itu jadi lebih cerah Kalian bisa pake literally ke semua lipatan Kayak ke leher, ke siku, ke tiak, lutut, di mata kaki Itu juga bisa Keselengkangan juga bisa ya Kalo misalkan ada teksturnya sendiri Ini juga aku suka banget Jadi kalo misalkan kita beli kayak krim-krim pencerah gitu Biasanya kan kayak ada white cast gitu kan Nah dia tuh enggak Karena kayaknya dia tuh water-based banget gitu Dan ini aku bakal liatin Dia tuh gak ada white cast-nya sama sekali Ini aku flip kamera dulu Bentar Nah ini dia teksturnya Jadi dia tuh bener-bener kayak gel dingin gitu Dan gak ada white cast-nya sama sekali Ini bakal aku blend ya Tuh Dia tuh bener-bener gel gitu loh Ini nanti kalo misalkan diratain Bener-bener kerasa dingin Gak ada white cast sama sekali Tuh Ya kan? Keliatan kan? Terus lagi-lagi wanginya tuh enak banget Enak banget Kayak wanginya tuh kas gitu Nanti kalian bisa cek sendiri Dia udah terdaftar di back form Nih Aku screenshot-nya Kalo misalkan kita liat lagi ingredients-nya Jadi dia tuh ada citrus lemon fruit extract Jadi dia ini fungsinya untuk mengeksfoliasi kulit Atau mengangkat sel kulit mati Jadi proses pencerahannya bisa lebih cepat Terus tipe kulit apa yang bisa pake produk ini? Ternyata produk ini udah bisa dipake Bahkan sama kulit sensitif Karena dia ada kayak kandungan mentimunnya gitu Kukumis di ingredients-nya Jadi dia tuh bisa untuk calming atau menenangkan Juga menghidrasi kulit yang sensitif Jadi ini bisa dipake untuk semua jenis kulit Udah deh sekian aja review aku untuk Bright Tea Glowing Under Arm ini Aku bener-bener rekomendasiin banget Buat kalian yang ingin mencerahkan ketiak Atau lipatan-lipatan lainnya Ini so far sih so good ya di aku Aku suka banget produknya Mungkin nanti kalo misalkan Yang botol ini udah abis Nanti aku bakal repurchase Aku bener-bener rekomendasiin banget Buat kalian yang mungkin pertama kali juga Nyobain skincare atau cat tech care Kayak aku Ini bener-bener pertama kali banget Juga misalkan kalian mau rawat ketiak kalian Atau lipatan-lipatan lain Bisa coba si Bright Tea Glowing Under Arm ini Kalo misalkan kalian mau beli Aku udah taruh linknya di description box Tinggal kalian klik aja Tapi sekali lagi kalo misalkan When it comes to mencerahkan Apalagi kayak Ini kan lipatan gitu kan Kegesek-gesek terus Itu tuh kalian gak bisa expect Hasil yang cepet ya guys You have to give it some time Kalian harus tunggu gitu Saranku coba pake dia Kayak bener-bener dirutinin Selama 2 minggu Baru deh bisa diliat Itu udah ada perubahannya atau belum My advice juga Kalo misalkan kalian Aku kan biasanya waxing ya Jadi kalo misalkan habis waxing Itu kan rambut-rambutnya pada kecabut semua kan Nah itu tuh biasanya Pori-pori kita tuh Masih sensitif Jadi tunggu Aku biasanya nunggu 2 hari gitu Baru aku pake dia lagi Biar Pori-pori aku tuh kayak Less sensitive lah Lebih Less sensitive apa sih Iya itu Terus kalian tuh gak bisa Ngebandingin hasilnya secepat itu Misalkan kalian baru waxing nih Misalkan kalian baru waxing nih Terus rutin lah pake dia Itu kan kayak gak ada rambutnya kan Tapi kayak Seiring dengan berjalannya waktu Pasti tuh rambut-rambut kalian tuh Udah mulai tumbuh dari bawah kulit Jadinya tuh kadang Memberikan efek gelap Karena Yang rambutnya hitam ya Kayak aku Karena Sebenernya di bawah kulit kita tuh Ada Rambutnya Jadi Rambutnya tuh kayak Ngebuat Tampilannya sedikit lebih gelap Gak banget Gak gelap banget Tapi sedikit lebih gelap Jadi saran aku Kalo misalkan mau bandingin Bandingin lah Dari pertama kali kalian waxing Sampai ke waktu waxing berikutnya Jadi tuh kalian baru Bener-bener bisa liat Perbandingannya At least itu yang aku lakuin Jadi aku tuh ngebandinginnya Dari aku waxing pertama Sampai waxing berikutnya Kayak gitu I think that's all for today's video Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, comment Dan juga subscribe ke channel youtube aku Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye